Rahmat Fadil, warga Kelurahan Lampenah, Tungo, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, hanya pasrah saat diseret di Meja Hijau, Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Pemuda 26 tahun itu didakwa jaksa penuntut umum, Elis Mustika secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan satu. Perbuatan terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 bertempat di area perkebunan Desa Kampung Murih, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh, Provinsi Aceh, mengubing rekannya bernama CUT untuk membawa ganja. Terdakwa menerima daun ganja berstatus DPO sebanyak dua buah kotak kardus yang masing-masing berisi 10 paket daun ganja kering, jadi total keseluruhan sebanyak 20 paket. Terdakwa membawa barang haram itu ke ekspedisi logistik Indah Kargo, Cabang, Banda Aceh, sesuai arahan dari Excel, pelaku layak yang belum tertangkap. Tersangka mengirim satu kotak kardus berisi 10 paket daun ganja kering dengan alamat pengiriman Lok Semawe. Dan satu kotak kardus berisi 10 paket daun ganja kering dikirim kepada seseorang atas nama Agil, Kelurahan Serial, Kecamatan Cibadak, Kota Bogor, Jawa Barat. Terungkapnya perkara ini pada tanggal 8 Agustus 2023 di area pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakahuni, Lampung Selatan. Di Tres Narkoba, Pauda Lampung melakukan kegiatan razia terhadap kendaraan dan barang serta penumpang. Saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan mobil jasa pengiriman barang Indah Logistik Kargo, ditemukan barang narkotika berupa 10 paket besar daun ganja kering. Berdasarkan CCTV di kantor Indah Logistik Kargo, cabang Banda Aceh terlihat terdakwa menggunakan mobil HRV warna abu-abu menurunkan dua buah kotak sesuai dengan barang yang diamankan oleh Polda Lampung. Sidang ditunda pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Leo Dampiari melaporkan.